Aksi solidaritas terhadap Sondang Hutagalung terus dikumandangkan rekan-rekan korban. Sambil membawa poster dan tabur bunga, selasa 13 Desember, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Dalam orasinya, mereka meneriaki kalau Istana merupakan sarang koruptor dan Presiden SBY adalah sumber bencana. Salah satu pendemu mengatakan, perginya Sondang bukan berarti tak ada lagi pendobrak revolusi. Menurutnya, mati satu tumbuh seribu. Sebagai bentuk duka atas kepergian Sondang, para mahasiswa juga melakukan tabur bunga di atas poster korban di depan Istana. Aksi yang berlangsung di bawah cuaca mendung tersebut mendapat pengawalan yang cukup ketat dari petugas gabungan Polres Jakarta Pusat dan Polsek Gambir. Sementara seorang mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Varela, sempat diamankan karena berusaha menerobos penjagaan petugas untuk mendekat ke depan Istana. Selanjutnya, dia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta Pusat, Denny Jainuddin, Postkota TV melaporkan. Jainuddin, Postkota TV melaporkan. Jainuddin, Postkota TV melaporkan. Terima kasih.